Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya untuk kesekian kalinya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan penertiban bagi pengendara yang parkir di pinggir jalan Simpang Ulin Banjarmasin Jika sebelumnya hanya digembosi, kali ini tujuh kendaraan yang nekat parkir di pinggir jalan langsung diangkut menggunakan truk besar Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kembali melakukan penertiban bagi pengendara roda 2 yang nekat parkir di kawasan Jalan Simpang Ulin Banjarmasin Sebelumnya Dinas Perhubungan sudah sering melakukan penertiban bagi pemilik motor yang rata-rata ojek online ini Namun kali ini tampaknya pemilik motor tak jerah sehingga kembali nekat memarkir kendaraannya di kawasan terlarang tersebut Dari penertiban itu kendaraan roda 2 milik ojek online yang parkir di pinggir jalan langsung mendapat sanksi tegas Jika sebelumnya hanya digembosi, namun kali ini langsung diangkut dan dibawa ke kantor dishhub setempat Pantauan Banjar TV cukup banyak memilik motor yang harus rela kendaraannya diangkut petugas Lantaran tidak sempat mengamankan dari aksi penertiban Salah satu pemilik kendaraan tidak menyangka jika kendaraannya bakal diangkut oleh petugas dishhub Dirinya nekat parkir di kawasan Simpang Ulin lantaran ada pesanan makanan Ini tadi pin tinggal dimana bang motornya tadi bang? Disini Ini pin, gimana tuh bang? Gak dalam mana odaran tadi Jadi disini rajuan ini bahwa Tapi sebetulnya rancak atau kayak apa bang? Disini Jarang awal sini Pas ada odaran dimasuk hanya sehingga sini Ini mengapa adil aja bang ya bang Kayak di polda itu kayak judul Kalau pergi jalan sampai ke atas jembatan gitu nah Ini mengapa adil aja Tapi digembosiin sebelumnya pernah abang? Iya pernah jadi gembosiin Nah artinya ini sudah beberapa kali tindakan nih bang? Ini buahannya aja nih, gembosiin aku hanya rajin nih Dan ton operasional Doni Triwahono menyatakan Dalam rajia kali ini ada tujuh kendaraan yang berhasil diamankan Kedepannya jika ada yang nekat kembali parkir di kawasan ini Maka sanksinya akan langsung ditilang kerjasama dengan pihak kepolisian Di parkir di rumah sakit ada, di Dutamol ada Ya kok masih aja di pinggir-pinggir jalan itu kan harusnya sangat-sangat mengganggu Masih ada yang melanggar? Kita gabung sama lantas jadi langsung ditilang aja Sebelumnya Dinas Perhubungan sudah berulang kali memberikan peringatan Kepada para ojol ini untuk tidak parkir di kawasan itu Lantaran jalan sempit dan sering menimbulkan kemacetan Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.